Ratusan anak yatim di kota Banjar menerima santunan dari Yayasan Abul Yatama Indonesia Cabang Pangendaran. Santunan merupakan salah satu bentuk upaya membahagiakan anak yatim terlebih di masa pandemi COVID-19. Wajah bahagia terpancar dari ratusan anak yatim di kota Banjar. Pasalnya Yayasan Abul Yatama Indonesia Cabang Pangendaran menggelar santunan di wahana wisata Situ Mustika, kota Banjar. Ratusan anak ini tidak hanya menerima santunan, namun mereka pun dihibur sekaligus diberi edukasi melalui dongeng, permainan, dan kegiatan menarik lainnya. Ketua Yayasan Abul Yatama Indonesia Cabangang Pangendaran Yudi Prihat Tanto mengatakan, pihaknya berencana melakukan program pendampingan terhadap anak yatim dengan cara mengarahkannya menjadi penghapal Al-Quran dan pemberian bel siswa sekolah. Di wilayah Banjar 150, dan kemudian nanti ada di penghapal Al-Quran. Kalau kita, di depan ada program untuk pendampingan. Pendampingan untuk apa nih Pak? Dalam bentuk misalkan untuk kita arahkan menjadi penghapal Al-Quran. Juga nanti ada di siswa untuk kekauan. Sampai dengan isia yang biasanya umum diberikan. Wakil wali kota Banjar Nana Suryana mengapresiasi santunan yang digelar Yayasan Abul Yatama. Nana mengingatkan, memuliakan, dan membahagiakan anak yatim menjadi tanggung jawab bersama selaku umat muslim. Atas nama pribadi, atas nama pemerintah kota Banjar juga mengapresiasi kegiatan ini. Karena bagaimanapun memuliakan anak yatim, membahagiakan anak yatim adalah tanggung jawab kita bersama sebagai umat muslim. Itu yang pertama. Kemudian kekurangan mereka dengan tidak lengkapnya keluarga, dilengkapi dengan datangnya bapak atau ibu angkat yang ada. Nah ini tentunya membahagiakan mereka. Ini Pak, untuk kegiatan seperti ini di kota Banjar gimana Pak? Jadi sebetulnya banyak. Ada lembaga yang berbentuk Yayasan, ada individu-individu, ada para agnia. Juga di desa-desa juga sering dilakukan kegiatan-kegiatan bagaimana kita semua ini untuk belajar berbagi. Yudi berharap semua pihak dapat berkontribusi untuk pemberdayaan anak yatim untuk bisa dididik sehingga kelak menjadi generasi bangsa yang berawasan luas, tangguh, dan mandiri. Dari kota Banjar, Sukirman Radar TV melaporkan.